Nah yang Sonde tau dia pacaran Kau Sonde, coangkat tangan Itu biasa lebih parah itu Orang yang Sonde tau Pacaran Kau Sonde itu, kalau dia Sonde ada Rindu, dia ada ke malu Karena itu yang biasa jadi masalah Aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik Bagi yang membencimu, mintalah berkat Bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang Mencacimu, kalau pipi kirimu Ditampar, berikan juga pipikan Aku yang memilih kalian Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah, dan kita Mau berdoa malam hari ini Ambil saat tidur buat kita semua Malam ini Kalau ada hal yang perlu disyukuri hari ini Nyatakanlah dalam syukur itu Kalau Ternyata ada hal yang mestinya kita Mohon pengampunan daripada Tuhan Nyatakanlah pengakuan Dosamu dan permohonan ampunmu Di hadapan Tuhan Allah Satu hal yang pasti Tuhan menanti kita Tuhan mau untuk menebus Dan menyelamatkan kita Pastikan bahwa kita dalam keadaan Yang sangat-sangat kita siap Untuk berhadapan Dengan Tuhan malam hari ini Bagi saudara-saudara yang belum Sempat beribadah Bersama-sama dengan keluarga Bagi saudara-saudara Yang mungkin sepanjang hari ini Belum membaca firman Tuhan Siapkan itu semua Biar ini jadi hal yang penting Bagi saya dan saudara Karena ibadah mengandung janji Baik untuk hari ini Maupun untuk hidup yang akan datang Kita siap hati Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami Tuhan memberkati kami Supaya kami hidup di dalam cinta Dan biar kemuliaan Tuhan yang nyata bagi kami Terpujilah namamu Bapak Jauhkanlah semua penggoda pencobaan Biar dalam damai sejahtera Kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firmanmu Berfirmanlah bagi kami Tuhan Dalam nama Yesus Firman yang hidup itu kami berdoa Amin Baik Bapak Ibu Saudara-saudara semua Teman-teman yang hadir Terutama yang disini Selom semuanya Selom Selan itu cinta Semoga ini jadi Suka-cinta tersendiri Bagi yang duduk sama-sama Dengan suami Dengan istri Dengan pacar Kalau jomlo Nah Ya renungkan saya juga Tidak apa-apa Cinta Itu juga baik Baik Saatnya kita membaca Satu bagian pembacaan Alkitab Saya pilih dari Kidung Agung Kitab Kidung Agung Kidung Agung Pasal 8 Ayat 5 Sampai ayat yang ke-7 Kidung Agung Pasal 8 Ayat 5 Sampai ayat yang ke-7 Saya akan membacakannya Buat kita Atau kita baca Bersaut-sautan Tidak apa-apa Dengan teman-teman Yang ada disini Saya akan baca Bagian-bagian ayat Yang tercetak keluar Dan tercetak sedikit Kedalam Saudara baca Menurut Kidung Agung Pasal 8 Ayat 5 Sampai ayat yang ke-7 Cinta kuat Seperti maut Siapakah dia yang muncul Daripada ngurung Di bawah pohon apel Kubangunkan engkau Disanalah yang mengandun Dan melahirkan engkau Tarulah aku Seperti metrai pada hatimu Karena cinta kuat Seperti maut Nyalanya adalah Nyala api Air yang banyak Terdapat memadamkan cinta Sekalipun Sekalipun orang memberi Segala harta benda rumahnya Untuk cinta Demikian firman Tuhan Yang berbahagia adalah Setiap orang Yang mendengar firman Memelihara Dan melakukan Dalam hidup setiap hari Salam Selamat malam Ada suka cinta Semoga Saudara punya hidup Dipenuhi dengan cinta Kalau tidak ada cinta Itu buat kita Jadi kepala sakit Tapi kalau cinta Terlalu banyak Juga kepala sakit Juga Pertanyaannya kita Hari ini Saudara-saudara Sesungguhnya cinta itu apa Karena semua orang Ini menikmati cinta Semua orang Lahir dari cinta Beberapa kali Kita diperdengarkan Kelimat-kelimat Tentang cinta itu Bilang Bahwa cinta Tidak pernah salah Yang salah Itu adalah Orang-orang Yang menjalaninya Betul kok Sepertinya Saudara ragu-ragu Sekali Untuk bilang begitu Semua orang Ingin menikmati Dan menjalani hidup Dengan cinta Pertanyaan Paling penting Sekarang adalah Apa yang Paling membedakan Antara orang-orang Beriman Pemuda-pemudi Kristen Dengan orang-orang Yang tidak percaya Kepada Tuhan Yesus Yang bukan Kristen Apa sih Sejujurnya Yang bisa Membedakan Itu semua Tiga hal Hal utama ini Malam hari ini Akan menjadi Apa ya Menjadi Bahan untuk kita Renungkan bersama-sama Di sekitar Cinta Hal yang paling pertama Saya ingin Sampaikan kepada kita Sebelum masuk di hal pertama Saya ingin sampaikan Bahwa Kidung Agung ini Ditulis oleh Salomo Kidung Agung Pasal 1 Ayat 1 Salomo itu Dalam kehidupannya Sepanjang Perjalanan hidupnya Dalam urusan cinta Belum ada orang Yang punya Hubungan Asmara Lebih dari Salomo Salomo pun Paling tinggi Paling hebat Sudah Kenapa Salomo punya 700 istri Koma Tambah lagi 300 gundik 700 Tambah 300 Seribu Beta yakin Nama separuh Dia tidak kenal Pasti Selewat Mereka Lupa Nama siapa Kok ini Seribu Memang Baru itu Nona Gaga Semua Anak-anak Para raja Dan salah satunya Putri Firaun Nona Gaga Gaga Bukan sama Kayak dari Ini Bagus Bagus Kalau Satu hari Dia dengan Salah seorang Dari istri Istrinya Maka Dia butuh Kurang lebih Tiga tahun Baru Teputar Sampai Istri yang pertama Beta yakin Sampai itu Sampai milu Berikut Dan dia Pasti Kurang tahu Semua Tapi Sudah-sudah Dia coba Menggambarkan Menggambarkan Antara Hubungan Israel Dengan Tuhan Allah Itu Seperti Hubungan Dua Mempelai Tuhan Allah Mempelai Laki-laki Dan Israel Mempelai Perempuan Dalam Gambaran Itulah Sekarang Kita Coba-coba Untuk Melihat Sejauh Apa Dan Sebagaimana Itu Cinta Biar Kita Semua Belajar Daripada Itu Dan Merenungkan Serta Refleksi Kalau boleh Kita Evaluasi Kita Pucinta Sampai Dimana Termasuk Bagi mereka Yang pacaran Disini Ada yang Supacaran Kok Boleh Angkat Tangan Belum Nah Yang Belum Pacaran Angkat Tangan Terima Kasihan Nah Yang Sone Tau Dia Pacaran Kosonde Coangkat Tangan Itu Biasa Lebih Parah Orang Yang Sone Tau Pacaran Kosonde Itu Kalau Dia Sone Ada Rindu Dia Ada Kemalu Karena Itu Yang Biasa Jadi Masalah Nah Mari Kita Mulai Sekarang Kita Merenungkan Sesungguhnya Apa Itu Cinta Ada Yang Tau Cinta Itu Apa Boleh Satu Orang Kasih Jawapan Laki-laki Satu Perempuan Satu Menurut Saudara Cinta Itu Apa Apa Buta Kalau Tuli Ada Yang Bilang Cinta Itu Buta Setuju Yang Laki-laki Cinta Itu Apa Apa Pokoknya Cinta Saya Ingin Sampaikan Kepada Kita Hadi-hadi Semua Ini Hal Serius Sekali Karena Tidak Ada Orang Sulit Menghindar Dari Cinta Kenapa Karena Cinta Itu Datang Dan Pergi Begitu Saja Kita Mau Tahan Dia Kermanapun Cinta Itu Di Titik Tertentu Seperti Batu Kita Mau Tahan Kalau Disubah Gatal Disini Orang Tahu Karena Itu Pertanyaan Paling Pertama Cinta Itu Sebenarnya Bukan Huruf C I N T H Cinta Itu Juga Bukan Karena Kedekatan Banyak Orang Pikir Karena Kita Dekat Maka Tiap Hari Ada Cinta Sapa Bilang Buktinya Ada Orang Pacaran 5 Tahun Bisa Putus Juga Banyak Orang Menikah 10 Tahun Cere Juga Kedekatan Itu Bukannya Menumbukan Cinta Kecuali Kalau Kita Dekat Api Panas Betul Tapi Bukan Karena Kedekatan Kita Kemudian Ada Cinta Bukan Itu Kenapa Karena Ada Orang Bisa Dekat Bertahun Tahun Tapi Cere Juga Putus Juga Pernah Alami Kau Pernah Putus Cinta Sudah Putus Cinta Itu Yang Paling Lama Setelah Pacaran Berapa Tahun Delapan Adu KA Prihatin Tapi Sudahlah Tidak Apa Nah Apa Sesungguhnya Cinta Itu Saya Ingin Sampaikan Kepada Kita Cinta Itu Bukan Karena Kedekatan Tapi Cinta Itu Sesungguhnya Adalah Anak Dari Kecocokan Jiwa Cinta Bukan Kedekatan Cinta Itu Anak Dari Kecocokan Jiwa Jadi Kalau Mau Ada Cinta Bangun Lah Kecocokan Demi Kecocokan Bangun Kecocokan Demi Kecocokan Tapi Sudah Sudah Karena Kita Bicara Tentang Kecocokan Itu Berarti Kita Bicara Tentang Dua Orang Yang Berbeda Alkitab Menggabarkan Dengan Sangat Baik Dalam Kisah Tadi Dia Bila Begini Siapakah Dia Yang Muncul Di Padang Gurun Yang Bersandar Pada Kekasihnya Kisah Tentang Padang Gurun Ini Kisah Yang Tidak Bisa Dilupakan Oleh Orang Israel 40 Tahun Mereka Ada Di Padang Gurun Di Padang Gurun Itu Penuh Dengan Kekeringan Kegersangan Air Tidak Ada Bahaya Bade Gurun Yang Menyerikan Ada Juga Bahaya Dari Binatang Binatang Buah Seperti Kobra Kalajengking Dan Berbagai Ancaman Lain Tapi Seperti Sepasang Kekasih Yang Sementara Berjalan Disitu Dan Yang Perempuan Menaruh Kepala Pada Pundak Kekasih Nya Saudara Bisa Bayangkan Coba Bayangkan Padang Gurun Sekarang Terus Saudara Bayangkan Sepasang Kekasih Satu Laki Laki Satu Perempuan Yang Perempuan Menaruh Kepala Pada Pundak Kekasih Yang Belomenika Tidak Usah Renungkan Tapi Nanti Pulang Coba Tanya Yang Mama Mama Coba Tanya Yang Ibu Ibu Seorang Ibu Seorang Mempelai Perempuan Kalau Dia Taruh Kepala Pada Pundak Kekasih Apa Yang Dia Rasa Yang Dia Rasa Aman Nyaman Damai Terberkati Terlindungi Dari Itu Dia Boleh Menyanyi Berada Di Perlukan Mengajarkan Saudara Lihat Sekarang Dia Tidur Di Pundak Kekasih Dalam Kebanggaan Yang Luar Biasa Sekalipun Dia Punya Nyong Pundada Rata Saja Tidak Bidang Mungkin Juga Ada Bintik Bintik Putih Tapi Penuh Kebanggaan Jadi Bukan Karena Kedekatan Tetapi Membangun Sebuah Kecocokan Tapi Beto Omong Dimana Mana Sedara Sedara Cocok Itu Ada Tiga Cocok Itu Ada Tiga Satu Kalau Orang Bila Begini Cocok Cocok Itu Mantap Bagus Sekali Bagus Kalau Kita Bilang Apa Cocok Tapi Kalau Kita Bilang Begini Cocok Pernah Dengar Itu kali Tidak Cocok Kalau Suami Tukang Mbak Maki Istri Tukang Mbak Maki Tetangga Tetangga Yang Dengar Bilang Apa Cocok Kalau Duduk Di Sebelah Sini Untuk Omong Orang Di Sebelah Sana Yang Lihat Bilang Apa Cocok Kalau Dua Ketemu Hanya Kerja Bakal Lai Tiap Hari Yang Dengar Dan Lihat Bilang Apa Cocok Bisa Dapat Dia Pempesan Yang Ketiga Cocok Itu Paling Bagus Diucapkan Oleh Orang Alor Orang Alor Itu Kalau Mau Omong Cocok Mantap Sekali Saya Paling Suka Orang Alor Itu Dia Pungkaki Satu Di Depan Sedikit Mata Dikasih Begini Sedikit Sini Sebab Dia Bila Cocok Dia Tidak Tahu Cocok Kok Tidak Kita Cocok Nah Ini Serius Ini Kenapa Kita Yang Tentukan Sebentar Kita Dicocok Atau Cocok Atau Cocok Kita Yang Atur Kenapa Karena Berkaitan Yang Kecocokan Jiwa Cinta Itu Sedara Sedara Tidak Terwakilkan Dengan Apa Bahkan Pada Titik Tertentu Cinta Pun Tidak Bisa Diwakilkan Dengan Kata Kata Cinta Itu Juga Sekaligus Adalah Sebuah Perilaku Tidak Mungkin Saudara Saudara Tidak Mungkin Kalau Ada Satu Laki Laki Mau Dengan Satu Perempuan Dia Datang Dia Begini Nona Bercinta Lu Terus Tidak Ada Yang Dikerjakan Ada Yang Dilakukan Ada Yang Bawa Sekalipun Rasa Itu Tidak Bisa Diwakilkan Dengan Barang Barang Kadang Kasih Kirim Bunga Kirim Coklat Kirim Apa Kirim Token Listri Kirim Tolong Isi Nah Saudara Bayangkan Cinta Itu Kira Kira Begitu Ada Nyaman Ada Damai Ada Senang Ada Suka Cita Karena Seperti Bangsa Israel Menaruh Kepala Pada Laki Laki Jadi Dia Tidak Berisi Cemburu Aple Cemburu Buta Cinta Tidak Emosional Cinta Itu Bukan Napsu Cinta Itu Ya Dia Lebih Besar Dari Semua Bahkan Kadang-kadang Dalam Pengorbanan Karena Cinta Sekalipun Dia Tidak Mengatakan Apa-apa Itu Cinta Kadang-kadang Kita Ini Kaya Apa Kau Waktu Diperadabkan Pada Cinta Kita Pusing Sendiri Orang Baru Omong Kita Sedikit Adi Alistu Kepohong Kelapa Kita Ikan Begitu Cinta 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 Tadi Berta Bidan Cinta Cinta adalah Anak Dari Kecocokan Jiwa Mau ada Cinta Bangunlah Kecocokan Kecocokan Karena Itu Tiap Diap Hari Orang Yang Bercinta Itu Mesti Membangun Terus Hidup Cinta Bukan Karena Penampilan Betul Lihat Yang Laki Laki Disini Ganteng Ganteng Yang Perempuan Disini Cantik Cantik Tapi Mau Bertahan Sampai Kapan Coba Kita Pemuka Yang Sekarang Bandingkan Nanti Setelah Nika 30 Tahun Ke Depan Parah Jadi Cinta Bukan Pada Ukuran Fisik Kalau Cintanya Pada Itu Ukuran Ukuran Fisik Berat Sekali Itu Yang 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 Kedua Kalau Penjelasannya Seperti Itu Cinta Itu Seperti Itu Lalu Apa Hakikat Dari Cinta Apa Sesungguhnya Hakikat Dari Cinta Kalau Pengertian Cinta Ada Disitu Hakikat Hanya Satu Hakikat Dari Cinta Memuliakan Tuhan Hakikat Dari Cinta Memuliakan Tuhan Sedara Tinggal Ukur Selama Ini Kita Bercinta Ini Memuliakan Tuhan Tidak Jangan Sampai Kita Memuliakan Tuhan Bayangkan Taruh Aku Seperti Metrai Pada Hatimu Seperti Metrai Pada Lengan Mu Karena Cinta Kuat Seperti Maut Taruh Aku Seperti Metrai Pernah Lihat Metrai Yang berapa Ribu 10 ribu Metrai Metrai Tanda 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 Taruh Aku Seperti Metrai Pada Hatimu Hati Itu Dilambangkan Sebagai Bagian Terdalam Dari Manusia Di mana Pertimbangan Dan Keputusan Ada Disitu Kalau Kau Mau Ambil Keputusan Libatkan Saya Disitu Itu Cinta Taruh Aku Seperti Metrai Pada Lengan 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 Itu Tanda Orang Bekerja Jadi Kalau Engkau Memikirkan Memutuskan Sesuatu Taruh Aku Disitu Kalau Engkau Bekerja Taruh Aku Juga Disitu Di Dalam Aku Ada Di Luar Jangan Kerja Kita Sendiri Makan Kita Dua Ini Kekar Mana Memuliakan Tuhan Allah Nah Saudara Saudara Lihat Terutama Yang Anak Muda Anak Muda Coba Periksa Apakah Kita Kehidupan Memuliakan Tuhan Allah Dalam Hubungan Hubungan Kita Bayangkan Malam Minggu Coba Periksa Dari Tedi Sampai Di Lasiana Ini Anak Muda Pacar Yang Bisa Masuk Di Dalam Lobang Semburi Di Dalam Lobang Kepiting Hei Rahasia Negara Apa Yang Terlalu Sampai Harus Bawa Omong Di Dalam Lobang Lama Lama Kepiting Dedek Sembo Sumbi Apalagi Yang Maaf Yang Nona Nona Itu Pakai Celana Apa Umpan Betas Selalu Sebut Itu Celana Yang Penuh Dengan Tanda Tanya Kita Bertanda Tanya Apakah Dia Pakai Dipu Adipunya Atau Karena Ini Dia Pakai Dipu Celana Dulu Masih SD Atau Karena Dia Orang Susah Jadi Hanya Bisa Bilih Kain Sepotong Nah Bayangkan Kira-kira Kira-kira Dorang Yang Pacaran Di Dalam Lobang Kepiting Sana Memuliakan Tuhan Kau Tidak Memuliakan Tuhan Kau Tidak Memuliakan Kau Tidak Tidak Tau Derman Karena Itu Kita Bisa Periksa Ini Maaf Bukan Saja Bagi Mereka Yang Muda Muda Yang Sementara Pecara Tapi Juga Yang Tua Tua Kadang-kadang Kita Yang Tua Kita Selupa Itu Kata Cinta Kita Pun Kalimat Kalimat Tidak Pakai Lagi Kadang-kadang Yang Tua Suami Istri Menikah 5-10 Tahun Cinta Itu Sudah Tidak Lagi Menilingi Kita Dan Mengikat Kita Kita Hanya Sekedar Hidup Bersama Tapi Sesungguhnya Kita Tidak Menikah Karena Cinta Cinta Itu Harus Bikin Kita Lebih Hidup Saudara Bayangkan Kalau Ada Orang Baru Pernah Merasakan Pertama Kali Jatuh Cinta Kau Pernah Itu Kekar Mana Kau Itu Kekar Lewat Dia Di rumah Biar Dia Di Atap Kenapa Bocor Mungkin Pengaruh Seroja Kemarin Tapi Lewat Dia Rumah Lewat Dia Kampung Kita Sesenang Kalau Dia Pakai Oto Apa Ojek Maka Kita Lihat Semua Ojek Dia Artinya Apa Yang Ada Hubungan Dengan Orang Yang Kita Cinta Cukup Mempengaruhi Kita Punya Tapi Kemudian Lalu Apakah Hubungan Kita Memuliakan Tuhan Allah Kau Tidak Ada Anak Anak Muda Baru Pacaran Bisa Tampeling Yang Laki Laki Bilang Lebai Berinti Lebai Berinti Baru Mulai Ini Kau Pakai Tampeling Ini Ada Anak Yang Pernah Tampeling Ada Yang Tampeling Sonde Tampeling Balai Dia Jangan 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 Tampeling Jangan Semua Di Anak Anak Muda Mereka Tahu Ada Tahap Tahapan Menuju Pernikahan Tahap Tahapan Yang Pertama Supaya Kita Tetap Dalam Koridor Memilihkan Allah Tahap Yang Pertama Itu Adalah Meninggalkan Orang Tua Meninggalkan Orang Karena Satu Umur Cukup Umur Cukup Ya 20 Tahun 25 Tahun Dianggap Umur Itu Bisa Mewakili Kedewasaan Kematangan Walaupun Belum Tentu Juga Masa Kobor Umur Sembilan Tahun Langsung Tahu Bapak Mama Saya Tinggalkan Dulu Itu Bicari Mati Itu Jadi Matang Yang Adik-adik Yang Masih Muda Ini Apalagi Masih Muda Air Air Ini Apalagi Air Bangan Buru-buru Nikmati Dulu Kehidupan Eh Nikmati Meninggalkan Orang Tua Satu Alasan Karena Umur Cukup Tapi Yang Kedua Karena Ada Pekerjaan Wih Kalau Menikah Itu Cinta Saya Tidak Cukup Itu Susu Yang 400 Gram Itu Anak Minum Paling-paling Tiga Hari Deli Lagi Tidak Bisa Modal Cinta Siapa Yang Terlalu Sayang Terlalu Cinta Di Istri Anak Dia Cari Orang Cina Satu Dia bilang Aci Aci Tau Tidak Tidak Aci Tau Tidak Terlalu Sayang Terlalu Cinta Tidak Istri Anak Kok Iya Terus Susu Sat Dos Tidak Agis Pakai Bayar Pakai Uang Kosong Kira Cinta Itu Hanya Begitu Kak Eh Saudara-saudara Itu Baik Jadi Berani Meninggalkan Orang Tua Beta Omong Dimana-mana Anak-anak Muda Dondengar Anak Muda Yang Dia pun Nama Bulan Madu Itu Hanya Satu Bulan Masuk Bulan Kedua Itu Dia pun Madu Suhabis Itu Tinggal Dia pun Lebasa Itu Badedek Setiap Hari Jadi Bosen Pastikan Supaya Bosen Hidup Memuliakan Tuhan Allah Baik Dalam Pacaran Baik Dalam Menikah Nanti Amin Kenapa Ingat Bahwa Di titik Tertentu Cinta Itu Tidak Akan Kembali Ke titik Nol Contoh Waktu Kita Masih Pacaran Baru Jadian Itu Kan Jalan Masih Bajau Bajau Sone Pas Sentuh Sama Sekali Satu Disana Satu Disini Jalan Beberapa Waktu Kemudian Su Agar Rapat Sedikit Tangan Mulai Sonto Sedikit Itu Tidak Bisa Kembali Lagi Jaga Jarak Sekalipun Ada Corona Kalau Sudah Sonto Sedikit Lewat Berapa Waktu Kemudian Su Berani Pegang Dipuntangan Betul Tau Dari Kalau Su Pegang Dipuntangan Itu Tidak Tidak Bisa Kembali Lagi Dijaga Jarak Kalau Su Berani Pegang Tangan Lewat Berapa Waktu Kemudian Su Bisa Peluk Sedikit Betul Dongson Mau Omong Lain Kalau Sudah Berani Peluk Su Tidak Bisa Lagi Dijaga Jarak Kalau Sudah Peluk Lewat Berapa Waktu Kemudian Su Berani Minta Terlalu Terlalu Modus Jadi hati-hati Supaya perjalanan itu Tetap memuliakan Tuhan Allah Amin God Itu pertama Tahapan pertama Dari menikah Itu supaya tetap Harus memilihkan Allah Apa Meninggalkan Orang Yang kedua Bersatu Ber Bersatu Bersatu itu ada Tiga Pertama Bersatu secara Adat Kan kita tahu Adat Kita orang Tahu Adat Kita tadi Bersatu secara Adat Karena Kita orang Timur Rote Sabu Sumba Mana Makassar Medan Batak Batak T Toraja Karena kita tahu Adat Maka kita ada Bersatu secara Adat Ada Terang Kampung Ada Kenoto Ada macam-macam Disini Yang kedua Bersatu secara Pemerintah Ada pencatatan Sipil itu BS Harus dicatat Di negara Republik Indonesia Bahwa di Kelurahan ini Ada satu Pasang nikah Namanya Ini Supaya Besok-besok Ada bantuan Raskin Itu bisa dapat Ini Tidak dicatat Oleh negara Lain Tidak dapat Pakai Pidemo Kenapa Kita harus Bersatu Secara Pemerintah Karena kita Orang Indonesia Tinggal Di Indonesia Disini ada Yang orang Luar negeri Kemungkinan Dia dari mana Belanda Kurus Belanda Mengkandang Ketiga Bersatu Secara Agama Karena kita Orang beragama Makanya Ada pengakuan Dan janji Di hadapan Tuhan Saudara Wadi Apa pengakuan Dan janjimu Di hadapan Tuhan Alah kepada Perempuan Yang tangan Karena niat Saudara pegang Itu Maka kita Jawab Di hadapan Tuhan Dan jemaatnya Sayang Gue Mengkuat sedikit Tahap pertama Apa Meninggalkan Tahap kedua Apa Bersatu Bersatu Itu ada Tiga Apa Bersatu Secara Adat Bersatu Secara Pemerintah Bersatu Secara Agama Tahapan Yang terakhir Telanjang Laki 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 Dan Perempuan Itu Telanjang Tapi Mereka Tidak Merasa Malu Karena Mereka Telah Menjadi Satu Telanjang Laki Laki Dan Perempuan Itu Telanjang Tapi Mereka Tidak Merasa Malu karena mereka telah menjadi satu laki-laki itu telanjang bagi istrinya istrinya telanjang bagi laki-laki itu satu telanjang bagi satu bukan dinari telanjang disini besok telanjang disini tidak begitu satu bagi satu jelas kok tidak ada lagi yang perlu ditutupi amin kok suami-suami dong itu tidak perlu lagi kunci-kunci dompuh HP pakai pola yang rumit-rumit kadang-kadang harus pakai mata rahasia negara apa yang harus dia pun tahap tahap pertama apa meninggalkan orang tua tahap kedua tahap ketiga ini hitungannya satu dua tiga meninggalkan orang tua bersatu baru telanjang jangan datang dan datang langsung bilang ayo telanjang kan tidak bisa tidak bisa begitu kalau tidak kita tidak memuliakan Tuhan Allah sudah enggak kok siapa yang lajar kamu kalau 14 Februari itu harus pakai bat cium kasih coklat siapa yang lajar jadi jaga baik-baik lah supaya itu hubungan itu tetap menjadi hubungan yang baik betul bicara di mana-mana anak-anak nona hai anak-anak nona menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan dia akan mengasihi engkau dia memuliakan engkau kan itu ajak dia pergi ibadah pemuda memang nanti dia tidak mau tapi ajak saja ke ibadah eh ke ibadah ii mersuda ih ada kue siapa tahu pas kasih tahu ada kue dia pas mau pi juga tapi itu betul-betul bicara di mana-mana supaya kita tahu bahwa ini hal yang penting kita kan tidak salah ketika mencintai rasa ini kan tidak salah waktu kita lihat aduh hati suki tapi jangan lihat semua yang bernapas kita mau habis itu ya sekarang kedua pertama apa itu cinta yang kedua hakikat dari cinta ialah memuliakan Allah yang ketiga pembacaan ini baik sekali untuk kita memahami bagaimana cara mempertahankan cinta ada banyak cara mempertahankan cinta tapi pembacaan ini mengisarakan satu jangan ukur cinta dengan materi air yang banyak tidak dapat mengemadamkan cinta sungai-sungai tidak dapat menganyutkannya sekalipun orang menjual segala harta benda rumahnya untuk cinta cinta tidak terbeli dengan itu jangan ukur cinta itu dengan materi karena itu penting saudara-saudara dengar saya kasih nikah banyak orang saya tanya suka depo apa suka depo hati hati sah depo badan tidak dia bilang eh badan juga saya kira lu suka depo hati sah lu suka depo badan mana dari ujung kaki sampai ujung kepala iya baik ingat kalau engkau suka dia dari ujung kepala sampai ujung kaki ingat bahwa di dalam depo perut ada ta'i jangan sampai suatu saat ketika dia dipunggikan kurangan kita merasa dia tidak pantas untuk kita karena namanya manusia ini kan pasti ada kurang-kurang cinta jangan diukur dengan materi materi yang pertama bisa berarti penampilan fisik jangan ukur cinta dengan penampilan fisik misalnya kita punyong yang pertama dia penggigi hanya 31 terus ada nyong yang kedua ini mau yang kita lagi dia punya 36 saudara pilih yang mana coba sekarang nyong yang pertama itu pendek tinggi tingginya tinggi badan yang 150 nyong yang kedua 2 meter maksudnya ada orang yang mau 2 meter pilih yang mana kadang-kadang kita selalu bilang ih perbaiki keturunan nah wih kalau cinta mulai dari perbaiki keturunan sebentar kamu pun keturunan itu paling bermasalah di dunia karena cinta itu ukurannya bukan material bukan tinggi atau pendek cinta itu cinta yang kedua cinta itu tidak boleh diukur dengan metiri metiri yang dimaksud itu misalnya harta benda kak suka depo apa harta apa tuh harta ya harta wih itu memang berat nah sudah pak bete suka depo hati ini orang bagus maksudnya harta dan titit titit itu tidak betul mencintai jangan ukuran itu kadang-kadang kita nih bete mau tanya kalau kita sementara yang satu pacaran yang satu nyong dia hanya pake sepeda sepeda terus ada satu laki-laki mau deng kita lagi dia datang pake kailix revo revo pilih yang mana sepeda atau revo pilih mana revo tapi revo rusak jadi ini ini pembacaan mau kasih tau cinta jangan diukur dengan itu kemarin kita sedikit bertengkar bukan bertengkar berbeda pendapat kami masing-masing pemikiran sendiri tapi bete mau sampaikan di dorang juga di adik-adik semua cinta itu bukan bertambah atau berkurang menurut bete cinta itu tidak pernah bertambah atau berkurang cinta itu hanya dua ada atau tidak ada bukan bertambah berkurang ada yang berani protes cinta itu utuh cinta itu karena bukan materi maka ini hari 50 nanti besok bertambah limpuni tidak cinta utuh eh pak waktu dia silingkup pun kepercayaan tidak ada lalu waktu kau pun kepercayaan tidak ada itu cinta mengalami pengurangan iya lalu apa yang membuat bete selalu curiga nah lihat sekarang cinta yang utuh tadi ketika kepercayaan terganggu dia berubah menjadi curiga cemburu marah kepingin cek dalam cinta jadi bukan berkurang atau bertambah dia utuh ada atau tidak ada itu begitu bikin status tidak apa ini serius kenapa supaya kita tahu bahwa ketika dalam perjalanan ada hal misalnya orang semenikah orang semenikah sekarang dia ada anak tapi oleh karena sesuatu hal dong harus pisah setelah dia mempertimbangkan mempertimbangkan eh tidak jadi pisah tidak jadi pisah kenapa eh karena anak-anak berarti depo soal dimana depo soal bukan cinta berkurang atau bertambah cintanya tidak ada lagi dong sekarang mau terpaksa sama-sama pertimbangannya ada pertimbangan yang lain anak-anak atau apa karena itu cinta jangan bikin dia seperti materi nanti kita pusing kali bagi cinta itu cinta saja terima apa adanya cinta itu kan datang dan pergi begitu saja kadang-kadang kita herang kok kenapa kita bukan mau yang itu tapi yang itu saya baru bilang aku bisa itu iya mau yang mana coba nah sederhana tiga hal tadi yang pertama apa kamu lupa yang pertama tadi apa meninggalkan orang tua kamu suka kembali di situ cinta arti dari cinta tadi tau yang kedua hakikat dari cinta adalah memilihkan Tuhan Allah yang ketiga bagaimana mempertahankan cinta misalkan setau jangan ukur itu cinta itu dia matir yang semua yang matiri itu selalu akan ada yang lebih yang ada yang kurang tapi cinta itu semua keutuhan yang menerima apa adanya menikahlah nanti dengan laki-laki atau perempuan yang ada di dunia jangan menikah dengan laki-laki dan perempuan yang ada di otak karena laki-laki dan perempuan yang ada di dunia selalu ada kekurangan tapi laki-laki atau perempuan yang ada di otak kan kita mau dipung bibir begini dipung mulut begini dipung betis perut begini suara begini dan itu tidak ada di dunia sesungguhnya nah saudara-saudara semua lalu kepada adik-adik tadi saya tersampaikan hal-hal yang kemudian tetap bisa kita jaga untuk memilihkan Tuhan Allah supaya itu membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan saudara tahu bukan karena berapa lama kita bersama-sama tapi apa yang kita isi sesepanjang kebersamaan itu yang serius bayangkanlah kalau ternyata kita bersama-sama tetapi cinta sudah tidak ada lagi di kita mau mikir apa ada B pun teman satu nama Pak J dia ada ikut ini dia ada ikut ini Pak J selamat Pak J selamat malam antara nyaman dan cinta betul cinta dia nyaman dengan orang lain sebenarnya betul mau tanya sebenarnya yang betul itu mana cinta dengan nyaman saudara pilih mana nyaman atau cinta cinta atau nyaman nyaman atau cinta cinta atau nyaman dua-dua kasih alasan yang pilih cinta angkat tangan kenapa pilih cinta nah yang pilih nyaman angkat tangan saudara nah yang dua-dua oke semua kenapa pilih cinta dan nyaman eh cinta dan nyaman itu mesti dua hal yang sen boleh terpisahkan ada cinta dimana dia harus bawa kenyamanan disitu dia jalan bersama-sama sudah bisa cinta dia nyaman dan dipungkaka wih itu itu bisa masalah itu apalagi nyaman dan dipungkawan hancur itu hancur itu nah lebih parah lagi kalau ternyata kita yang bercinta dan orang lain yang memiliki itu sama kayak jaga orang pun jodoh kita capek sendiri tapi apapun maksudnya nanti saudara akan menikah dan yang sudah menikah dia akan baru tahu setelah lama perjalanan baru kita beriksa mengambil kesimpulan memang laki-laki ini atau perempuan ini yang Tuhan izinku untuk mendampingi beta untuk waktu yang lama bukan sekedar untuk kepentingan dia tetapi juga untuk kepentingan beta bukan sekedar untuk hal-hal yang baik saja tetapi untuk kita saling belajar satu dengan lain saling belajar saling mengisi saling melengkapi Tuhan Allah itu penciptakan manusia laki-laki dan perempuan orang-orang pintar bilang manusia itu seperti melekat bersayap satu tapi dengan cita-cita setinggi langit bagaimana dia akan terbang sampai di sana padahal dia pengusayap hanya satu dia butuh memeluk seseorang dalam cinta supaya pengusayap dua-dua itu bisa bawa dua-dua di atas walaupun dia badan besar tapi dia akan sampai di atas pasti sampai atas tidak usah ragu karena itu belajar mencintai cinta itu perilaku cinta itu cinta bukan kata-kata cinta bukan kata-kata tapi memang harus kata-kata juga bayangkan kalau kita om mencinta berdiam-diam kita tanya dia dia diam-diam kita dulu tanya ibu pendeta sampai tiga kali ibu kita mau dia ibu ibu mau kok tidak sampai tiga baru mam tua bilang begini harus jawab ya mesti jawab karena enak juga disini cinta itu kalau sana omong kayak apa kok berapa kali orang itu bisa diketemu ada di ada di orang lain ini siapa betta pilih mau ke manapun tetap mau lain padahal bisa belaju dia omong hal yang sama aduh susah itu kamu nanti kurang fokus ke tadi bahan tadi nah saudara-saudara Tuhan mau waktu setelah kita ada dalam hubungan cinta kasih sebagai suami istri dengan kadar cinta yang sama itu kita sudah bisa kelola dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang waktu pacaran itu hanya kita dua tapi setelah kita menikah dengan cinta yang sama waktu kita masih pacaran kita kepingin sama terus su ketemu pulang sampai rumah kepingin ketemu WA sampai jam 3 pagi itu pacaran su menikah dengan cinta yang sama kita saling meninggalkan untuk urus pekerjaan untuk urus lain-lain karena ada orang lain lagi yang kita urus disini jadi cinta tidak seharusnya duduk sama-sama kadang-kadang tadi kita bilang kalau cinta itu hanya sama-sama sebentar kita dua makan apa karena nanti menikah belum tentu hanya cinta anak-anak anak-anak muda kalau masa sekarang ketika rumah telpon itu enak kak yuk atau sebab panggil papa mama papa mimi sumaam sumiim bos kira nikah nanti hanya pami maami disitu nanti akan jadi masalah disitu nah saudara-saudara karena itu di bagian paling terakhir ini kita ingin sampaikan nikmatilah kehidupan dalam cinta pahamilah sesuatu dimana kita mesti membangun kecocokan-kecocokan dalam perjalanan bercinta itu untuk menemukan rasa aman bahagia sejahtera tapi jangan lupa bahwa hakikat utamanya adalah supaya memuliakan Tuhan Allah jangan mengukur dan mempertahankan cinta hanya karena persoalan-persoalan material karena itu semua tidak ada gunanya kalau cinta tidak ada saya kira itu yang bisa saya sampaikan kita bersyukurkan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama bagi saudara-saudara jemaat facebook semua yang ingin menyundiskan sesuatu tentang cinta silahkan tulis saja apa yang paling saudara rasa mempendeta Oce selamat malam terima kasih ibu guru Johemi selamat malam Tuhan memberkati ada yang ingin menuliskan sesuatu silahkan tadi saya lihat sebanyak yang tulis tapi saya belum baca nanti akhirnya saya lihat terima kasih banyak Tuhan memberkati kita pujilah aku Tuhan kita tunduk kepala sekarang kita bersyukur kesempatan kita masih bisa bersama-sama malam hari ini di malam penuh berkat Tuhan memberkati kita semua mataku tertuju padamu aku cinta padamu aku rindu hadiratmu Tuhan aku ingin selalu dekat padamu menikmati kehadiranmu menikmati kehadiranmu menikmati kehadiranmu ku nyanyi ku nyanyi ku nyanyi kau 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 yang disempatkan Tuhan terima kasih untuk malam penuh berkat malam hari ini kami belajar sesuatu tentang cinta terima kasih karena Tuhan memberikan rasa itu buat kami menciptakan kami dengan cinta kasih menaruh dan menumbuhkan cinta kasih dalam hidup kami laki-laki dan perempuan mempertemukan kami dalam cinta kasih bahkan menyatukan kami dalam cinta kasih biar cinta itu memuliakan Tuhan Allah dan biarlah kami tidak memakai berbagai-bagai alasan material untuk tidak mempertahankan cinta Tuhan berkati keluarga kami Tuhan memberkati relasi cinta kami Tuhan memberkati semua orang yang berusaha untuk membangun kecocokan kecocokan hidup dalam cintanya banyak rumah tangga sementara bergumul dengan cinta Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka banyak pasangan bergumul dengan cinta Tuhan memberkati Tuhan menolong mereka malam hari ini dengan cinta kami mohon Tuhan mempersekutukan kami dalam cinta Tuhan Tuhan menjaga kami dalam istirahat kami kemuliaan hanya bagi Tuhan terima kasih untuk semua staf PPA yang berkesempatan hadir disini teman-teman TYM dan semua saudara yang lain jemaat Facebook yang telah mengikutinya kalau Tuhan memberkati kami kami percaya bahwa kami hidup dalam damai sejahtera yang sakit disembuhkan yang putus asa diberi harapan yang ragu-ragu diberikan iman yang berbeban berat diberikan kelegaan terima kasih terpujilah namamu di dalam nama Yesus kami berdoa amin aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu berbuatlah baik bagi yang membencimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipikan aku yang memilih kalian terima kasih